Veranika sering ancam Ahok mau bercerai hingga Jarod ungkapkan ini Kisah perceraian Ahok dan Veranika, tan semakin hari mulai terlihat jelas bagaimana hal yang sebenarnya Meski membuat sedih banyak orang yang menyangsikan retaknya hubungan suami-istri ini Tapi tak dapat dihindari keduanya akan segera dipertemukan dalam sidang Majlis Hakim yang menangani gugatan perceraian mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama alias Ahok dengan istrinya, Veranika Tan Menetapkan sidang perceraian pada, Rabu, 31 Januari 2018, mendatang Joe C. Sampaleng dari bagian Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengatakan Pihaknya akan segera mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak Ahok dan FRO Sidangnya pada Rabu, 31 Januari 2018 Dalam sidang pertama nanti akan ditetapkan waktu mediasi Mediator bisa dari luar atau dalam Ujar Joe C. seperti dikutip dari kompas.com Namun sebelum bertemu dalam sidang Ahok pernah diancam cerai oleh Veranika Terungkap ada hal yang paling membuat Ahok begitu sakit hati pada istrinya Yakni, ketika istrinya masih begitu ngotot untuk berhubungan dengan seorang pria diduga sebagai orang ketiga Semua kekesalan Ahok tertuang dalam surat kegugatan cerai yang tersebar di media sosial Berikut sepenggal kutipan dari surat kegugatan cerai yang beredar di media sosial Namun setelah ditelusuri ternyata, lagi-lagi janji tersebut hanya sementara Sebab pada tanggal 4 Desember 2017 dan tanggal-tanggal selanjutnya Tergugat tetap berhubungan dengan laki-laki good friend-nya tersebut Yang paling membuat Ahok patah hati kalah mengetahui jika istrinya dan pria itu pergi ke Singapura Bahkan ada banyak kejadian di mana saat tergugat pergi ke Singapura Bertepatan dengan jadwal berangkat dari good friend-nya, teman baiknya Yang bernama Julian Totio alias HWA tersebut dan hanya berbeda pesawat Tulisnya Saat Ahok mengkonfirmasi hal tersebut, seru disebutnya malah mengancam balik Dan ketika penggugat menanyakan hal tersebut kepada tergugat Tergugat justru seringkali mengancam penggugat dengan mengatakan akan menceraikan penggugat Ahok pun seperti pasrah dengan segala upaya yang telah dilakukannya Bahwa penggugat telah melakukan segala macam upaya maksimal untuk merukunkan kembali rumah tangga yang telah retak tersebut Dan hanya meminta satu hal agar tergugat berhenti berhubungan dengan laki-laki good friend-nya tersebut Akan tetapi usaha dimaksud tidak pernah berhasil Sebab dari tergugat sendiri tidak ada daya upaya untuk hidup rukun dalam rumah tangga Padahal, selain anak-anak pun juga telah meminta agar tergugat berhenti berhubungan dengan laki-laki good friend-nya Dalam kondisi penggugat yang saat ini sedang berada dalam tahanan di Mako Brimob Tentu hal yang dibutuhkan oleh penggugat adalah dukungan moral dari tergugat selaku istri sah dari penggugat Namun dengan perbuatan tergugat yang justru lebih memilih untuk tetap berhubungan dengan laki-laki good friend-nya Dan tidak menghiraukan permintaan penggugat serta permintaan anak-anak Membuat penggugat semakin merasa tidak dapat lagi membina serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia Kekal bersama tergugat berdasarkan ketuhanan yang mahasisah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Dengan demikian, gugatan perceraian ini merupakan satu-satunya jalan keluar terakhir yang ditempuh oleh penggugat Lanjutan isi dokumen Hinggakin pengacara Ahok belum memastikan apakah dokumen itu-itu benar milik linnya atau bukan Anak-anak berusaha membujuk berani ke dalam apa yang disebut sebagai foto surat kegugatan yang beredar semalam Nama Josephine dan Vivi memang tertulis sebagai pengacara yang mewakili Ahok Kompas.com mendapat informasi soal adanya surat kegugatan itu sejak akhir pekan lalu Seorang petugas pendaftaran perkara perdata di PN Jakarta Utara membenarkan adanya gugatan itu Benar tadi sore sudah didaftarkan atas nama Basuki dan Veronica Kata petugas pendaftaran di bagian kasus perdata itu pada Jumat sore Bakal, Nurdin berharap sosialisasi OKO Trip terus digencarkan saat nekter sedang heboh-hebohnya mencari tahu tentang penyebabnya Isi surat permohonan cerai Ahok beredar di kalangan pewarta hingga beredar pula di grup chat masyarakat Surat itu tertulis alasan Ahok menceraikan Veronica karena ada orang ketiga atau biasa disebut good friend Beredar kabar, sebelum melayangkan surat kegugatan cerai, Ahok sudah berusaha untuk mempertahankan Biduk rumah tangganya. Ternyata, segala upaya sudah dilakukan sejak awal perselisihan di tahun 2010 silam Lebih mencengangkan lagi, dikutip dari berbagai media online, upaya peringatan dan permintaan untuk berhenti selingkuh juga dilakukan oleh tiga anaknya Mereka disebut membujuk Veronica berhenti berhubungan dengan pria idaman lain itu Sayangnya, permintaan itu tidak juga digubris oleh seng ibu Anak-anak pun juga telah meminta agar tergugat berhenti berhubungan dengan laki-laki good friendnya Tulis Ahok dalam surat permohonan cerai itu Ahok gugat cerai surat permohonan yang beredar itu Kemudian dikonfirmasi kepada pengacara Ahok, Josephine Agatha Syukur Tapi, dia meminta waktu untuk mencermati surat yang beredar Veronica menurut Jarod sementara itu, mantan duet Ahok ketika memimpin Jakarta Jarod Saiful Hidayat menyebut sosok istri gubernur DKI nonaktif Basuki Chahaja Purnama, Ahok, Veronica Tan sebagai wanita yang tangguh dan sangat mendukung apapun keputusan seng suami Tidak hanya itu, ia juga memuji wanita bersahaja itu sebagai sosok yang setia terhadap seng suami yang kini tengah ditahan di Makobrimob Kelapa II, Depok Komabufero itu, perempuan tangguh, setia, dan benar-benar mensupport cita-cita dan idealisme yang dikerjakan oleh suaminya Oleh Pak Ahok, Ujar Jarod, saat ditemui di RPTRA Kemuning, Pejatan Timur, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Mei 2017 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!